Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Halo sedulur dan rekan-rekan Dimanapun berada, semoga kabarnya dalam keadaan sehat ya Utamakan menjaga kesehatan ya Di tengah wabah virus corona Yang sedang membah Atau sedang mendunia ya Ini hari ini saya akan membuat Roti yang lembut Roti sederhana Cara pembuatannya pun sangat sederhana Dan bahannya pun sangat Ekonomis ya Ini roti isinya Kacang dan mese sel suara-wari Jangan lupa Jangan di skip, tonton terus Sampai akhir video ya Nah untuk seduluran rekan-rekan yang baru mampir di channel ini Jangan lupa tekan subscribe ya Tekan tombol loncengnya juga Supaya mendapatkan notifikasi Dan yang sudah saya subscribe Saya ucapkan terima kasih, salam semangat Bahan-bahan sudah saya siapkan ya Ada 300 gram Tepung terigu Saya gunakan yang merek Sakra Kembar Ada gula pasir 40 gram Boleh menggunakan gula halus ya Kemudian ada Ragi instan ya Saya gunakan setengahnya dari yang satu bungkus itu ya Kemudian ini saya gunakan Susu kental manis ya Jadi nanti saya cairkan Dan ini ada Satu butir telur Saya gunakan semua ya Putih dan kuningnya Selanjutnya Saya akan cairkan Susunya terlebih dahulu ya Saya tambahkan air panas Supaya larut Nanti saya akan tambahkan Gula pasirnya Langsung saya larutkan ya Ini saya masukkan Gula pasir dan Ragi instannya Nah setelah masuk semua Selanjutnya saya akan Bimbang airnya ya Airnya Saya gunakan Sekitar 50 ml air ya Air panas Boleh air hangat ya Yang penting bisa melarutkan Susu Ragi instan Dan gula pasirnya ya Selanjutnya Setelah bahannya Larut semua Saya akan Diamkan sebentar ya Ini saya gunakan Susu kental manis ya Kalau misalkan sedulur Yang mau menggunakan Susu full cream juga boleh ya Sesuai selera Dan ini setelah berapa menit Saya diamkan Selanjutnya saya akan Ulenin ya Masukkan Telurnya yang satu butir ya Untuk telurnya boleh satu butir Atau dua butir juga boleh ya Kemudian Ya ini bahan yang sudah Dilarutkan tadi Masukkan Dikit demi sedikit Ya Nah ini tangan saya sudah bersih ya Kalau misalkan ada Sedulur yang jijai Lihatnya Boleh gunakan Sarung tangan ya Yang penting tangannya Sudah dicuci bersih ya Ya ini maklum ya Saya cowok Jadi ini urat-urat saya keluar Adonannya sudah setengah kalis ya Setelah setengah kalis seperti ini Selanjutnya saya akan tambahkan Minyak makan 3 sendok ya Saya Karena saya nggak ada mentega Atau nggak ada margarin Saya pakai minyak makan ya 3 sendok makan Dan sejemput garam Jangan lupa Supaya sedikit ada gurih-gurihnya Ini bahannya Setelah semuanya diadon ya Ini jangan lupa Sampai lembut ya Sampai lembut Kira-kira mungkin Sekitar 15 Sampai Paling lama itu 20 menit ya Supaya semuanya Supaya adonnya dulu lembut Mengembang ya Kemudian Tutup Rapat ya Supaya mengembang 2 kali lipat Kalau bisa 3 kali lipat Kalau bisa lebih deh Biar kuenya banyak Kita saksikan bersama-sama Hasilnya seperti apa Ya Dengtong Deng Nah ini dia Ini saya diamkan Selama kurang lebih 3 sampai 4 jam Kalau bisa lebih ya Ini pasti kuenya Lembut Dan Lebih enak ya Langkah berikutnya Siapkan Loyang ya Atau Tempat apa aja Yang bisa untuk membentuk ya Jangan lupa Dikasih sedikit tepung Supaya Tidak terlalu lengket Dan siap untuk Dibentuk ya Sebelum dibentuk Itu Dibuat Persegi 4 dulu ya Seperti ini Kalau misalkan Ada yang Punya roll Untuk roll Kue Bisa gunakan ya Kalau misalkan Tidak ada Pakai tangan pun Boleh ya Nah ini Seperti ini Dibuat Persegi 4 Nah sudah seperti ini Ini untuk Tempat tipisnya Jangan terlalu tebal Jangan terlalu tipis ya Yang sedang-sedang aja Nah selanjutnya Saya akan Sedikit lubang-lubangin Dengan garpu ya Seperti ini Langsung Saya akan Masukkan isiannya ya Ini kacang Seharusnya ini Diolesin dengan Metega ya Atau margarin Tapi saya langsung aja ya Saya langsung Masukkan Kacangnya ini Kacangnya ini Boleh Itu sendiri Sendiri ya Ini saya beli Yang sudah jadi ya Selanjutnya Tambahkan Mese series ya Mese seriesnya Boleh apa aja Atau isiannya Boleh apa aja Terserah ya Sudah masuk semuanya Ya Boleh dimasukkan Gula pasir ya Tambahkan gula pasir Tapi saya Tidak kasih gula pasir Karena nanti Saya buat Cocol-socol Apa ya Nanti di luar Nanti untuk Cocol-socol Coklat Atau mungkin Mau cocol-socol Yang lain Boleh ya Nah Ini digulung Jangan lupa Untuk Kanan kirinya Disambungin ya Disatukan Seperti ini Sama untuk Sambungannya pun Disatukan nanti ya Supaya Lebih rapi Nah Seperti ini Jika sudah Seperti ini Langsung Saya akan Potong Ini saya Akan ukur dulu Dari berapa Bagian Nah Ini sudah Dipotong Selanjutnya Pindahkan Ke loyang Ya Loyang Untuk Panggangan Disusun Setelah Semuanya Disusun Saya akan Tutup Lagi ya Dengan kain Sambil Menunggu Ovennya Panas Ya Nah Ini Ovennya Sudah panas Sekitar 10 menit Ya Pemanasannya Atau lebih Yang penting Sudah panas Ya Nah Ini Saya gunakan Api Ini Open Biasa Ya Open Gas Ya Jadi Saya Panggang Di atas Dulu Baru Nanti Sekitar 15 Menit Ya Saya akan Pindahkan Nah Ini Sudah 15 Menit Ini Hasilnya Mengembang Ya Selanjutnya Saya akan Pindahkan Ke Api Bawah Atau Ruangan Yang Bawah Yang Sebelum Saya Pindahkan Ke Api Bawah Saya Akan Tambahkan Atau Taburkan Gula Pasir Sedikit Ya Untuk Gula Pasir Ini Suka Suka Saya Aja Ya Kalau Misalkan Sedulur Yang Nggak Mau Di Skip Aja Nggak Usah Pakai Ya Selanjutnya Masukkan Ke Api Bawah Sekitar 15 Menit Atau Jika Sudah Matang Langsung Diangkat Ya Nah Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Ini Sudah Matang Ya Ini Sudah 15 Menit Timer Saya Sudah Berbunyi Nah Ini Sudah Warna Coklatan Nah Seperti Ini Lanjutnya Olesin Mentega Di atasnya Supaya Nggak Terlalu Kering Baik Sampai Disini Dulu Video Kala Ini Semoga Bermanfaat Jika Bermanfaat Jangan Lupa Like Komentar Dan Bagikan Ke media sosial lainnya Terima kasih Sampai jumpa Di video Saya berikutnya Salam Sehat Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat